Pemerintah, untuk mengetahui informasi terkini terkait tugaan adanya capim KPK yang terindikasi terlibat tindak bidana, kita segera bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan jurukamera Syed Kutub. Cikal, apakah capim yang terindikasi terkait tindak bidana itu termasuk dari 19 orang yang kini tengah diseleksi? Dan apakah sudah diketahui mungkin beredar namanya? Menurut informasi yang kami dapatkan dari kabar reskrim Komjen Paul Budi Waseso, Valerina, sampai dengan saat ini pihak kepolisian atau Polri masih belum menerima atau mengantongi 19 nama yang telah lolos reksi atau direkomendasikan oleh tim pansel KPK. Dan ini bisa diartikan, Valerina, bahwa sejumlah nama-nama yang disebutkan oleh Budi Waseso terkait dengan atau terjerat pidana umum dan juga terjerat korupsi masih berada di antara 48 nama yang saat ini masih dalam proses pemilihan dari tim pansel dari KPK. Ia pun Komjen Budi Waseso tadi sempat kami tanyakan perihal dengan siapa saja atau nama-nama yang sudah ada saat ini yang terkait dengan hukum bermasalah dengan hukum maksud saya. Namun ia menolak untuk memberikan keterangan mengenai nama-nama itu karena memang saat ini penyidikan masih berlangsung dalam proses penyidikan sehingga masih belum bisa disebutkan siapa-siapa saja. Ada juga harapan tadi yang dilontarkan oleh Budi Waseso, ia berharap bahwa tim pansel KPK dapat merespon rekomendasi nama-nama yang telah diberikan oleh Polri agar nantinya tidak ada wacana-wacana atau statement kembali adanya upaya kriminalisasi kepada KPK oleh kepolisian. Seperti itu, Valerina. Iya. Jika, kapan capim itu rencananya akan dipisah oleh Bares Krimpori? Valerina, meskipun Komjen Budi Waseso belum bisa menyebutkan nama-nama atau siapa saja yang terjerat permasalahan hukum ini namun ia tadi sempat mengkonfirmasi bahwa ada satu nama dari calon pimpinan KPK yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat ini meskipun ia juga tadi tidak menyebutkan secara pasti kapan waktunya akan nanti ditetapkan sebagai tersangka namun satu hal yang pasti, Valerina, bahwa dalam waktu dekat ini pihak dari Polri akan mengumumkan satu nama dari capim KPK yang sudah terjerat atau sudah dengan status tersangka Valerina Baik, terima kasih Cikal atas laporan Anda Pemirsa, demikianlah Cikal Mutazam dan Jurukamera Syed Kutub melaporkan langsung dari Mabes Polri